Oke, segmen terakhir kita adalah soal isi, ada lima soal Yang pertama, yang pertama ini jelas ini adalah sifat asosiatif Pada intinya sama saja, jadi hasil penyelesaian enak yang depan Jadi kita selesaikan ya, 9 dikali 2 dikurang 10, ini kali min 8 Ya, ini sama dengan 9 kali min 8 adalah min 72 Ini sama saja sebenarnya, 9 kali 2 adalah 18, dikurangi ya Uh, beda-beda-beda-beda-beda 2 min min 10 Ini beda ternyata ini, 2 min min 10 Jadi dikurangi 2 Ini coba 18, ini saya kerjakan pakai warna biru saja Ya, sama dengan 18 tadi ini 18 dikurangi dalam kurung min 90 Ya kan Oh, sama ternyata ya, ya, ya Min kali min kan plus 18 plus 90 Oh, beda-beda-beda Gimana 90 tambah 18 8 108 Ya, lah kalau ini dijadikan sifat asosiatif bagaimana Jadikan sifat asosiatif 9 dikali 2 min ya, min 10 Nah, beda ternyata ini nanti akan sama dengan 9 dalam kurung 2 plus 10 Ya, 2 plus 10 adalah 12 12 kali 9 Seperti itu ya 12 kali 9, 9 kali 2 adalah 18 8 men 1 9 kali 1, 9 tambah 1, 10 Nah, 1 serapan Jadi memang keduanya beda Ya, sekilas nampak sama kayak asosiatif setelah Min plusnya beda Oke Sekarang Nomor 2 Nomor 2 tentukan nilai P Caranya bagaimana Ini kita mundurkan biar tempatnya longgar Nah Untuk menuntukkan nilai P Di sini P ya Sama dengan minus 165 Dibagi 3 dikali Min 15 Min 5 maaf Ya, atau dikalikan dulu juga enggak apa-apa deh Daripada nanti bingung Ya, sebenarnya ini dikalikan dulu Ini menjadi min 15 ya Dikali P sama dengan min 165 Nah, P adalah min 165 Dibagi min 15 Jadi min bagi min pasti nanti plus Tinggal 165 bagi 15 Pakai kalkulator aja biar cepat 165 bagi 15 11 Nah Untuk nomor berikutnya Nomor 3 Kita kerjakan semuanya Biar lega Nanti Ini enggak lama Santai aja Ya Nah A adalah 5 B Min 2 C 3 Hasil pengerjaan seperti ini Berturut-turut adalah Kita masukkan saja Ya Untuk yang ini Langsung dimasukkan A-nya adalah 5 B-nya adalah min 2 Dikali min 2 ya Ya Ini dalam kurung Dikurangi C-nya adalah 3 5 kali min 2 adalah min 10 Min 3 adalah min 13 Seperti itu Kalau yang satunya Ya A A-nya adalah 5 Dikali Ya B dikurangi C B-nya adalah min 2 Min 3 Jadi 5 dikali Dikali ini boleh enggak ditulis sebenarnya 5 dalam kurung itu artinya dikali juga 5 dalam kurung kayak gini ya Itu artinya dikali Min 5 ya Ini sama dengan min 2 5 Beda ya Oke Nomor 4 Nomor 4 ini akar Akar 3 Ya Akar 3 dari 27 ini adalah 3 Ya karena 3 kali 3 kali 3 Ya 3 kali 3 kali 3 Ini adalah 27 Jadi akar 3 dari 27 3 Ya Akar 3 dari 27 Adalah 3 Karena 3 kali 3 kali 3 Adalah 27 Sama dengan ini Sama dengan ini Akar 3 dari 216 Ini adalah sama dengan 6 Ya Karena 6 dikali 6 dikali 6 Ya 3 kali loh 3 kali ini adalah 216 Ini juga 3 kali Adalah 27 Nah sekarang nomor terakhir Hasil Hitunglah hasil pembagian Nah Seperti ini Ya Yang Depan dulu Ini Dikerjakan Ya Biar enak kita perbesar Ya kan Nah Caranya Adalah Ini dibagi dulu 147 bagi 21 Ya Aku akan kerjakan pakai Kalkulator Biar tidak ada kesalahan Ya 147 Dibagi 21 Yang penting apa? Yang penting min plusnya Ya Disini Plus dibagi min Hasilnya min Yaitu min 7 Baru dibagi 7 Min 7 bagi 7 Ya Ini sama dengan Min 1 Ya Min dibagi plus min Ya disini plus dibagi min Min Ya Sekarang yang kedua Kita akan kerjakan pakai warna lain Biar warna-warni Ya Dilihat itu biar enggak capek di mata Nah Sekarang 147 Ya Kita bagi Ya 147 Dibagi dalam kurung Min 21 Dibagi 7 Adalah min 3 Nah 147 kita bagi 3 147 kita bagi 3 49 Beda Dan ini min ya Plus dibagi min adalah min Jadi ini harusnya min 49 Min 49 Nah Itu adalah Ya Soal-soal isi kita Kita kerjakan semua sudah Oke 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 Terima kasih.